Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat menggelar sidang tipiring dengan terdakwa Mil, Manajer PT. BSS Simpang 3 Alin Kabupaten Pasaman Barat terkait perkara tidak melaporkan kejadian kecelakaan kerja di perusahaan tersebut. Sidang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Terlihat, terdakwa dan penyidik pegawai sipil Dinas Ketenaga Kerjaan bersama BPJS Ketenaga Kerjaan dihadirkan dalam sidang tersebut. Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa bersalah karena tidak melaporkan kejadian kecelakaan kerja di tempat kerja yang dipimpinnya kepada pejabat yang sudah ditunjuk oleh Menteri Ketenaga Kerjaan. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman pidana kurungan penjara selama satu bulan dan membayar uang perkara sebesar Rp3.000. Satu, menyatakan terdakwa jasri telah terbukti secara saat menyatakan bersalah melakukan tidak pidana, tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Ketenaga Kerjaan. Jatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama satu bulan. Tiga, mengobankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000. Sementara itu, penyidik pegawai sipil Dinas Ketenaga Kerjaan, Asvan K. Sadikin, mengatakan bahwa sebelumnya mereka menuntut terdakwa selaku pimpinan PTBSS karena diduga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja di tempat kerja. Penyidik menuntut terdakwa tiga bulan kurungan penjara dan denda Rp100.000.000. Jadi hari ini kita tadi sudah menajukan tentukan kepadilan terkait dengan kasus kecelakaan kerja di mana penurus perusahaan tidak melaporkan terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja ke Dinas Instansi yang membidangi Ketenaga Kerjaan. Menurut informasi atau hasil investigasi yang kami laksanakan, kejadian terjadi pada tanggal 17 Oktober 2023, itu dengan korban atas nama Arismanto, beliau adalah sebagai asisten maintenance. Jadi kejadiannya mengakibatkan tangan yang bersangkutan itu putus, korban itu putus sampai dengan siku. Kecelakaan kerja di PT BSS itu terjadi pada tanggal 17 Oktober 2023 dan pihak Dinas Ketenaga Kerjaan baru mendapatkan informasi pada tanggal 23 Oktober 2023. Akibat kecelakaan itu, tangan kanan korban yang merupakan asisten maintenance atau bengkel putus. Terhadap putusan hakim tersebut, HRDPT BSS Simpang 3 Alin Pasaman Barat, Dodi, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan upaya banding. Dari Kebupaten Pasaman Barat, CL Saputra, Padang TV Terima kasih telah menonton!